Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Rian Farisal pemirsa dan di kesempatan video kali ini saya berada di Omak Ayu Farm berada di Gunung Jantur Bumiaci Kota Batu Malang Jawa Timur ini saya liputan malam lagi soalnya bisanya ke sini pas malam orangnya adanya malam kita akan review warga kambing-kambing yang akan dijual kelas breeding luwesan kambing-kambing etawa tentunya kita akan masuk ya seperti ini temen ini di area lereng lereng Gunung Jantur Bumiaci tepatnya disini lehrono yuk kau karek lehrono tada air terjun coba dong kaketok tapi oke kita langsung aja masuk tunda dan mohon maaf kalau resolusi gambar kurang bagus soalnya saya ngambilnya malam ini nanti langsung aja masuk pesnya ditemani Mas Adi juga ada Mas Adi Assalamualaikum Waalaikumsalam loh ketemuan ini gimana Mas kabarnya ini juga ada Mas Adi Mas ya ini saya sama Mas Adi aja Mas ya ini sama Mas Adi ini lagi ngumpul semua Mas ini ngumpul semua ini Pak Airway Pak Airway Pak ya Pak Lurah ini katanya ada yang mau dikeluarkan Mas ada beberapa materi kita ngelongi jantan Mas kelasnya kelas apa ini Mas maksudnya breeding kan ada berasing pedaging luwesan seni ya luwesan berarti ya luwes-luwesan kita baru dapat pejantan bagus juga jadi ada beberapa pejantan atau calon jantan dan hidup yang bisa keluarkan ada berapa ekor Mas kira-kira ada sementara ke-4 Mas kita punya calon jantan atau cempe umur tiga bulan ini anak asmoro terah kami mahal semua Mas terus ada calon jantan umur lima bulan setengah cucu perawijaya cucu perawijaya terus ada induk laktasi dua peranda ada buit lapas buit lapas ya ini dari apa punya pak tol lamus lamus ya terus ada ini marco kalau ada yang mau dan perani hasilnya juga ini ya nanti kita lihat di bawah Mas ya jadi ini kita review dari kandang dulu dan nanti ada tahap kedua yang dijual aja Mas ya jadi saya lihat dulu yang mau dari depan Mas ya ini kita lihat dari depan kita review lagi nih ini ada siapa ini Mas itu ada kapten mas kapten posisinya terjual Oh sudah terjual ini sekalian besok kita ada event atau kira-kira ini dulu Mas ini laku berapa Mas kisaran lah 15-15 speknya gimana ini Mas kalau menurut temennya seni biar kontes bisa usianya masih 11 bulan ya tb-nya Mas 95 ya C awalnya C awalnya masih lembut usianya 16 bulan 11 bulan belum ada satu tahun yang ini Mas ini kita baru dapat Mas umur 19 bulan 19 bulan ini kita siapkan untuk event juga nanti ini boleh dikeluarkan yang ini boleh nanti Mas ya tb-nya kisaran berapa ini masih 103 nanti kita bahas yang ini di bawah aja Mas ya belum ada nama Mas sekarang kita masih mikir namanya ini siap ini Mas kelas apa ini ini untuk beding cucu becok cucu becok ini kita jual Mas ini calon jantan bagus meski depan ini posisi lima setengah bulan hampir enam bulan ini posisinya kayaknya di maksimal 80 cm 80 ya ini tandanya burung kita perlu karena kemarin ini tb-nya kisaran berapa mas 80 ya ini di maksimal posisinya mungkin terakhir saya ukur seminggu yang lalu itu 79 posturnya siap ini kekurangannya cuman telinganya aja telinganya kurang panjang sedikit kurang panjang cuman untuk beding setelahnya bagus mas pola warna kaki-kaki bulu postur yang paling utama dia besar jadi nanti dikeluarkan yang empat ekor lagi yang dijual Mas ya kita lihat dulu ini ini kita keluarkan ini kita enggak mau ngomong punting ya Mas tapi posisinya sudah kawin sudah kawin berapa bulan kawinnya ini ini kurang lebih dua setengah bulan Mas ubatannya masih kalau ngerabah Mas ya ya kalau dia posisinya memang benar gunting ya rezekinya yang mantep aduh ekor ini yang satunya enggak masih anak temen enggak yang cucu lamu saja yang kita jual harganya berapa ini Mas ini kita minta nanti kita turunkan aja Mas lebih jelasnya yang dijual mana lagi nih Mas ini yang hujan mas bahan ini ini calon jantan juga umur 10 bulan ini luar biasa kepalanya Nanti kita keluarin aja ada macam ini kalau ada yang berani harganya ya monggo selatan jadinya dulu pelakan 123 ini kepalanya kita bisa lihat ini ini anak kantong anak kantong pasungnya lu petas kok ini joss ini manalah gimana ini sini sini nurut riwul kemarin ini tempe anak asmoro yang ini yang sahur Mas nanti digelarkan aja Mas ya jadi disini dan disini kalau pakannya apa ini Mas ini ramban biasa Mas campur-campur ini ada apa ini pahitan Mas pahitan pahitan ada Indra sama Maoni tadi Mas Kaliandra Kaliandra jadi yang dikeluarkan nanti berapa ekor Mas ada kurang lebih lima ekor-mekor aja Mas ya nanti repot udah malem nih temen udah jam sepuluhan mas ini masa sepuluhan kita naik ke temen Jantung soalnya besok mau berangkat sama-sama kita event ini jangan diliput Mas ini nanti biaran Mas kita kejutan nanti saya liput lagi besok oke siap oke kita akan turunkan Mas ya dan ini kita lanjut lagi temen-temen ya ini udah dikeluarin semua yang dijual ini seperti ini oleh dari yang ini Mas ya ini yang namanya siapa ini temen-temen di kandang manggil beton Mas beton kakinya gede kakinya gini anak asmoro anaknya atau cucunya anaknya dari umur tiga bulan maksimal harga tadi berapa nih Mas murah Mas saya minta 8,5 8,5 ya usia belum mandi Mas belum mandi ya temen-temen kita ada tempe yang main ceret tadi kena bulunya kena bulunya tadi teman-temen 8 juta 8,5 nego itu sama ngkir apa belum sama ngkir bisa dibicarakan nanti ya teman-temen anak asmoro ini yang jumbo Mas eb-nya berapa Mas iya satu meter udah lebih ya umur 20 bulan ini dijual berapa Mas 20 ya usia 12 bulan eh 20 bulan poil satu pasang jadi dua biji ini Hai ini 20 juta monggo Marco nih urinya siapa Mas anak gondrong Cucu Persada anak gondrong Cucu Persada kita lihat lebih jauh ini juga belum mandi Mas belum mandi juga ini ini Marco Marco namanya ya tb-nya tadi berapa Mas satu meter aku postur long ekor bagus dulu bagus kalau warnanya bagus pasungnya luar biasa cuman nanti setelnya induknya cuman minta telinga yang bagus aja buat nutupin lipatan telinganya kurang rapat kalau lainnya sudah oke jadi kalau kita ngawinkan kalau ada kekurangan biasanya di pejantannya atau indukannya Mas ya nyari yang ini indoanya mengikuti pejantan mas biasanya gitu ya lebih dominan pejantan kalau saya sendiri dominan ke pejantan pejantan ya yang itu Mas lanjut lagi bule yang didalam tadi petas tuh nyadil loh ini kalau ada temen-temen yang bernyali monggo di belakangnya di belakangnya situ Mas udah 9 limanat 9 up lah 9 up ya umur 10 bulan 10 bulan umur ayo mas tb-tb harganya berapa Mas 30 juta 30 juta namanya bule itu ini bule anak anak kantong anak kantong tadi udah disebutkan pas di kandang ini punggungnya top cuman belum mandi belum mandi triwul triwul ekornya masuk ya ini posisi kelas C awal kelas C awal juz seperti ini namanya bule bule anak kantong anaknya berarti Mas ya anak kantong Hai anaknya kami masih darah sumar-sumar sama tumpang sumar sama tumpang kita amati dulu ini kelas luwesan masa berdek seni ya ya ini Mas nah ini Mas ini tahun ini umur enam bulan belum lima setengah bulan lima setengah bulan ya ini tinggi udah maksimal sebenarnya maksimal cuman kurangannya telinganya kurang panjang sedikit cuman tangannya lentur kepalanya bagus penandangnya belum saya benerin marinernya kuklek gara-gara patah mas harga berapa tadi Mas ini ini saya buka 10 juta aja 10 juta aja tapi sayang tanduknya Mas ya patah di servis nih yang tadi babon dijual itu cucu lamus cucu lamus jadi disini ada lurinya semua sama ada kerandanya semua ya sawo kita mengumpulkan muri keranda-keranda darat ini ini tb-nya berapa Mas tapi maaf ya ini posisi punting kalau memang dia gunting ajakinya yang belum dicek harganya tadi berapa nih Mas 8 juta Neko peningannya tuh kalau paketan boleh Mas nanti bisa hubungi ini sendiri nomor HPnya Mas cek 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 oke seperti ini teman-teman namanya bu bu ini namanya bu terinfirasi dari kane bu hehehe ini di sini belum mandi mas karena dibatikan dingin di sini dingin dan memang nggak bener-bener panasnya bagus nanti kalau ada yang mau hubungi nomornya samain berapa Mas saya di 089-615-615-773-073-048-048 Mas Hadi kandangnya juga ada di Tumpang eh Tumpang Purwosari Tumpang Esotik Farm itu kandang buat berdaging berdaging kurban kurbanan mas ya kadang kambing bagus-bagus saya simpan sana cepet mas mas tapi hilang cepet oke Mas terima kasih banyak semoga usahanya makin lancar Mas ya berkah Oke teman-teman cukup sekian review singkat di kandang omak kayu farm tepatnya berada di Gunung Jantur Bumi Aci Kota Batu Malang Jawa Timur dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengambilan video dan informasi yang kurang jelas mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh